Intro Dengan pengawalan ketat petugas gabungan tim Densus 88 anti-teror, 26 orang tersangka aksi terorisme tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Mereka diketahui ditangkap di sejumlah daerah di Sulawesi. 7 tersangka ditangkap di Gorontalo dan 19 ditangkap di Makassar. Dari 26 terduga teroris, tiga diantaranya adalah wanita. Seluruhnya tersangka teroris yang diamankan ini diketahui juga merupakan mantan anggota dari Front Pembela Islam atau FPI wilayah Makassar. Selain 26 teroris yang ditangkap, dua tersangka lain meninggal saat proses penangkapan dan jenazahnya telah dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Karopenmas Mabespori, Brigjen Porus di Hartono mengatakan, para tersangka ini merupakan bagian dari kelompok jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berafiriasi jaringan ISIS. Salah satu orang yang terlibat dalam kelompok ini diketahui adalah Ruli Rian Zekke dan Ulfa Handayani, pelaku pemboman gereja Katredal Zulu di Filipina pada tahun 2019. Ruli dan Ulfa diketahui memiliki lima anak. Satu anak diantaranya saat ini ditahan pihak keamanan Filipina, sedangkan dua orang anak lainnya diketahui bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyerangan pada MAPO Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri, dan juga rumah pejabat di Gorontalo. Dan juga merencanakan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di sekitar Gorontalo. Selanjutnya para tersangka dibawa ke rumah tahanan khusus terorisme di Depok, Jawa Barat, guna menjalani pemeriksaan. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tanggrang, Bantem.